Yang saya hormati Mbak Altisitorus dan sekitar pimpinan sehingga pemiliki di sini. Yang saya hormati para narasumber, para perbincara yang saya pandangkan yang sangat knowledgeable yang sangat berkata yaitu dalam big data ini dan saya berpati panitia pelaksanaan ID Big Data, Solusi 247 dan ada beberapa sponsor di belakang saya ini yang juga berpati semasa dalam pelaksanaan frekuensi big data ini ada di pasiswa yang saya cintai saya banggakan dan sangat kita harapkan sangat bangsa ini harapkan untuk mendukung kemajuan bangsa ini di depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini untuk membahas satu isu yang penting paling tidak untuk masa mendatang hari ini dan masa mendatang dari Indonesia bukan lebih data kenapa isu ini menjadi penting karena begini kita hidup dimana kalau saya bilang data is king data itu adalah kunci bisnis kunci kemajuan bangsa dan kunci penguasaan sebuah wilayah secara geopolitik siapa yang menguasai data dia akan mampu mengeksplorasi sebuah wilayah sedemikian pentingnya data itu sehingga peperang yang merebut data itu juga sedang terjadi luas mungkin nanti kita bagaimana kita bisa lebih mengeksplorasi dan Indonesia yang sedang sibuk membangun infrastruktur sampai ke desa-desa menggelar kita lebar sampai seluruh kabupaten di Indonesia kita punya program sampai 2014 untuk membangun menghubungkan seluruh kota-kota di Indonesia dengan backbone fiberoptik yang 90% dihubungkan oleh PT Telkom dan 10% sisanya dimana yang 10% itu sudah secara ekonomi secara bisnis tidak mungkin dibangun oleh swasta itu pemerintah hadir dan kominfo akan melelang 10 sisa kota-kota utamanya di Indonesia dan Indonesia yang dimulai untuk dibangun juga backbone kita juga sedang refarming 1800 MHz sudah selesai bulan November kemarin untuk 4G kita akan ikuti dengan 2100 MHz 2,13 kemudian 2,3 kita rapihkan kita akan siapkan infrastruktur wireless GSM kita atau GSM telekoni kita untuk bisa masuk ke 4G dan bersiap-siap mungkin dimas perutom mendatang ke 5G dengan ini artinya satu kita memberikan kartet perah kepada data transaksi transaksi data itu akan sangat lancar dan akan menjadi king menjadi raja ya bahkan voice pun nanti akan berjalan di atas infrastruktur data jadi misalnya itu dalam jalur yang tepat kalau kita menyiapkan bangsa ini sejak saat ini untuk mengantisipasi erang data maksudnya saya terima kasih kepada komunitas bagi big data dan seluruh pendukungnya bahwa kita sedang menyiapkan Indonesia untuk menyongsong big data ini tadi ada pertanyaan menarik dari sisi regulasi yang sudah siap saat ini dari sisi regulasi satu-satunya yang mengatur tentang data itu adalah PP82 turunan dari undang-undang PN tentang kewajiban seluruh perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia yang melayani untuk memiliki server di Indonesia karena kita membutuhkan data orang Indonesia itu adalah data penting bangsa Indonesia sehingga penguasaannya juga harus ada di Indonesia walaupun dari sisi teknologi kita semua teknologi tahu di era cloud computing ini agak kontradiktif kalau kita mengharapkan ada server di Indonesia mana cloud dia servernya bisa di mana-mana tapi kita berkejaran cross-sektoral misalnya dengan APH aparat penelitian hukum membutuhkan akses ke server menurutkan akses ke data center ke storage pada saat terjadi kejahatan cyber crime financial crime dan dandanya melibatkan transaksi elektronik dan cyber karena PP itu sekarang masih berlaku dibicarakan bagaimana implementasinya yang tidak kontraproduktif dengan kemajuan teknologi namun sisi itu ada jadi itu ada data yang ada di Indonesia apalagi regulasi data yang dipersiapkan yang sedang dipersiapkan kemudian adalah RUU perlindungan data pribadi RUU perlindungan data pribadi ini sedang sudah dipersiapkan oleh kementerian kubinfo cuman belum masuk prolegnas ini adalah undang-undang privacy act kalau di luar negeri yang Indonesia termasuk sedikit negara yang belum punya privacy act karena sekarang kita sangat dilugikan dengan jual beli data yang terjadi di mana-mana karena mudah-mudahan undang-undang ini mohon hubungan juga dari semua stakeholder bisa masuk prolegnas dan mudah-mudahan bisa dalam setahun dua tahun mendatang ini bisa berlaku di Indonesia nah hadirin yang saya memulakan saya ingin kembali ke topik hari ini tadi saya minta supaya tidak terpaku di 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 bangun gitu ya hari ini saya ingin sedikit membahas tidak akan saya bahas semua karena waktunya akan terlalu panjang mungkin bisa bisa beranjak ke slide ke 10 terus terus ini ini yang di awal-awal kita bicara tentang konsepsi big data apa itu big data sumber daya big data dan lain-lain saya kira nanti pembicara berikutnya narasumber berikutnya akan jauh lebih bakar mengulas ini bapak ibu sekalian saya ingin lihat dalam industri big data ini adalah value chain industry industrial value chain dari big data ada hardware ada big data distribution ada big data management ada analytics layer application layer dan services yang kalau kita lihat memang saat ini dominasi dominasi terbesar masih ada di pemain asing ya menggunakan produk asing menggunakan servis layanan asing dan kita juga bersyukur ada industri lokal ada perusahaan lokal ada komunitas komunitas lokal yang pelan tapi pasti insya Allah akan siap ya untuk mengambil alih atau untuk mempersiapkan ekosistem ini siap untuk dimiliki oleh bangsa Indonesia walaupun tidak harus semuanya kita take over pasti ada perhitungan efisiensi ada perhitungan berlilai equity quality of service yang juga harus mau tidak mau kita share tapi kita tentu sangat ingin ada peran industri nasional di dalam telko saya tahu big data itu adalah penting untuk telekomunikasi Indonesia yang paling penting tidak hanya untuk telekomunikasi perbankan dan lain-lain sangat menurutkan ini paling penting adalah untuk customer profiling memahami customer know your customer KYC maka big data itu perannya vital kalau disini kadang-kadang dokumentasi subscriber behavior dan subscriber demo graphics dan yang lebih penting untuk mengetahui customer profile atau profiling dari customer kita atau salah satu aspek bisnis yang penting adalah know your customer ketahui di customer Anda sehingga Anda bisa merebut hatinya bisa mempertahankan loyalitas customer terhadap perusahaan Anda berikutnya next nah ini kira-kira keuntungan big data bagi penyelenggara telko yang diharapkan bisa mengurangi churn pelanggan broadband dari 5% menjadi 3% ya kemudian big data juga membantu meningkatkan traffic wifi dari 10% menjadi 50% dengan memanfaatkan adanya cash collection ratio atau ratio suksesan pelanggan bayar naik menjadi 90% atau 10% ini perkiraan-perkiraan yang sudah kita hitung ya kemudian memberikan customer experience kepada pelanggan dengan cara memberikan pengalaman terbaik melalui karakter setiap penggelangannya customize services service yang disesuaikan dengan pelanggannya lalu layanan juga membantu mengiklan memperoleh gambaran profile target market secara akurat dan relevant untuk tempo misalnya kita bisa mengatakan profiling utilisasi dari setiap BTS pada jam-jam tertentu mungkin di daerah Sundirman Tanggring itu BTS pada jam kerja jadi sangat sibuk tapi di daerah kompleks-kompleks perumahan BTS utilisasinya menjadi sangat rendah nah ini untuk orang-orang engineer untuk engineer telekomunikasi dia bisa mengikuti dimensioning kebutuhan dari setiap BTS itu seperti apa harus dia sediakan di setiap lokasi dan ini big data itu akan memberikan data-data seperti ini saya ingin menggarisbawahi kalimat yang merah di bawah ini big data is the balance analytics is the gut the impact on the events when you decide to combine the two jadi big data itu dua komponen pentingnya yang pertama adalah data population populasi data yang besar yang kedua kemampuan analytics tadi di obrol pagi saya selalu kalau ke kampus saya bilang ke teman-teman di kampus rekan-rekan saya Pak Adil Sen untuk mulai mempersiapkan SDM di kampus itu untuk mengatakan S2 S3 dalam bidang bidang data scientist data scientist kita butuh banyak data scientist kalau kita mau siap untuk big data karena big data tanpa data analytics nanti tidak bisa diapapain dia tidak bisa kita berubah menjadi informasi tidak bisa kita berubah menjadi key information kalau kita tidak punya pemampuan analytics dan saya tahu negara tetangga kita Malaysia misalnya sudah mulai mengirim puluhan S2 S3 mereka untuk mengarge bidang kursusat data scientist dan telcoge innovative bisa juga kalau nanti cita-cita Pak Falti tadi mengatakan yang membangun data big data innovation center maka salah satu komponen terkerti di data innovation center big data itu adalah data analytics data scientist jadi ini kita harus persiapkan SDM berikutnya next ini adalah ekosistro big data mulai dari penumpulan data representasi data di dalamnya ada data analytics lalu ada pengguna data dan kebijakan regulasi saya secara khusus ingin minta tolong kepada seluruh stakeholder kepada komunitas ayo kita dicari kebutuhan regulasi apa kebutuhan supra struktur apa yang dibutuhkan nanti kita bicarakan bersama dengan pemerintah dengan regulator bagaimana kita bisa secara fair membangun membangun trikulasi kita sehingga industri nasional terlalu dan ada juga kita juga tetap mengundang investasi di dalam investasi asing di dalam negeri karena kedua-duanya ditutupkan sama oleh menteri komunfo di sidang ASEAN menteri-menteri dan komunikasi ICT ASEAN yang mengatakan Indonesia menginginkan terjadinya revenue sharing yang lebih adil antara OTT dan infrastructure developer karena sekarang revenue lebih banyak ada di OTT sementara Indonesia masih butuh membangun infrastruktur sampai ke daerah-daerah Indonesia menuntut adanya pembagian revenue revenue sharing yang lebih adil antara OTT dan ini saya kira notion leader atau prinsip yang sangat bagus dan sedang kita coba bangun di ASEAN bahwa abis kalian pohon diketahui negara-negara yang bangsa Indonesia sedang membangun itu masih membangun infrastruktur sampai ke kosong-kosong kita butuh infrastruktur kemudian revenue sharing sebagai besar revenue itu tergerus oleh OTT dia adanya di OTT di Facebook WhatsApp Google dan lain-lain kita dan kalau kemarin dibahas di media dia tidak membayar pajak ke Indonesia dan kita sangat membutuhkan pajak-pajak itu untuk membangun infrastruktur jadi kenapa ada di negara-negara maju Eropa Amerika masalah infrastruktur agak-agak-agak sudah selesai mereka berbicara tentang value-aided services nilai tambah maka mereka bergerak ke OTT infrastruktur bertuntas kita infrastruktur bertuntas kalau penyelenggaraan infrastruktur sekutipi telekom ini tidak lagi mendapatkan revenue yang cukup maka infrastruktur tidak akan bisa terbangun di seluruh flosok Indonesia sebetulnya kita butuh infrastruktur jadi ekosistem ini harus kita lihat secara berimbang mana ekosistem layanan mana ekosistem penyediaan infrastruktur mana juga nanti user dan bagaimana revenue itu bisa di share secara adil di antara semua stakeholder ini berikutnya next baik ini adalah kemampuan teratur dan platform infrastruktur untuk mendukung big data ada dari latensi yang harus serendah karena kecepatan transaksi lalu mampu mendukung flexibilitas struktur data yang dinamis mampu mendukung proses analisa mampu menangani volume transaksi yang besar tadi saya katakan dengan kita menuju ke broadband kemampuan jalan tohnya itu ada ya lalu bagaimana kita kemudian menampung data yang besar ini supaya tidak semuanya keluar saya dikatakan profile user pengguna internet Indonesia yang punya itu bukan operator karena 90% pengguna kita adalah prabayar dan data prabayar kita sebagai besar bodoh ada di siapa saja yang harus diterima data prabayar itu yang akan kita rapikan pertama 10 desember nanti semua pengguna kartu perdana yang baru itu harus meregistrasi secara benar semua penjual kartu perdana PRTI sudah menetapkan harus punya ID penjual kartu perdana dan ketika dia memasukkan data dia bertanggung jawab atas data yang dimasukkan kalau itu operatornya akan kita kasih peringatan jadi sekarang operator mendukung ke bawah downstreamnya itu semua tertib kami BRT hanya ingin menginginkan kuliah yang tertibat dalam penyelenggaran dan komunikasi gak ada lagi data bodoh ada tamat fulan alamat gang kubur jalan mayat gang kubur nomor 1001 itu gak akan ada alamat itu di Indonesia dan data prabayar kita kenapa sekarang terjadi penipuan yang banyak diantaranya karena datanya bodoh yang lebih jelek kalau terjadi kejahatan kepolisian tidak bisa menelusuri sampai ke ujung jadi kuncinya satu kalau tidak menetaktif kita punya kemampuan traceability menelusuri crimes sampai ke ujungnya nanti yang bertanggung jawab adalah penjual kubur perdana dan yang memberikan data yang tidak benar jadi kita akan taktifkan itu dan ini nanti akan menjadi menurut saya akan menjadi push buat big data operator telekomunikasi kita akan punya big data yang bisa profile pelanggan yang benar itu akan memintir oleh mereka siapa yang diuntungkan operator telekomunikasi mereka akan lebih tahu profile dari customer mereka mereka akan lebih bisa memenuhi prinsip know your customer KYC mereka akan tahu betul karakter profile dari pelanggan mereka dan memintir retention dari pelanggan kesetiaan pelanggan terhadap operator jadi ini akan menekan cer yang jauh kita juga perbagi interkoneksi data kita interkoneksi data kita juga bermasalah gampang dilihatnya disini ada yang punya dua handphone tiga handphone dengan operator yang berbeda termasuk saya saya punya nomor indosan punya nomor telekomsel punya nomor excel kenapa? karena interkoneksinya gak benar nelpon dari interkoneksinya indosan mahal indosan kaisnya mahal akhirnya kalau mau nelpon harus beri racon karena murah itu ada yang tidak beres di interkoneksi itu kalau interkoneksi pengaturannya itu benar kita hanya punya satu nomor cukup karena delta-nya itu gak akan jauh nah ini kita sedang atur mudah-mudahan akhir tahun ini kajiannya selesai awal atau depan kita targetkan tarif baru interkoneksi itu berlaku ini akan mendorong operator dari komunikasi kita menjadi lebih sehat ya gak lagi jor-joran gratis sama excel venue-nya mana paling nanti dia harus add cost bagaimana production cost itu harus balik berikutnya next nah kira-kira ini adalah tujuh faktor yang akan menentukan data sukses apa tidak lima yang pertama adalah trustworthy apakah ekosistemnya itu trustworthy kita bisa melakukan transaksi data secara aman ada service development ada sertifikasi ada licensing regulations lalu yang kedua secure and vulnerable transaksi di dunia cyber di dunia transaksi elektronik dia meningkat kalau kita yakin dia secure data privacy regulations data protection regulations network security regulations lalu yang berikutnya ada data standardization ini untuk memungkinkan open data memungkinkan data interoperability antar satu provider satu operator dengan operator lain itu ada standardization regulations lalu ada efficient ini penting licensing regulation industri composition juga jelas mana yang pemain infrastruktur mana pemain service data services applications dan lain-lain yang terakhir adalah reliable yang kita bicara reliability kualitas jaringan kita kualitas untuk sistem big data kita juga harus kita bertahankan berikutnya kesimpulannya apa big data merupakan komp bagi seluruh pelaku usaha pemerintah dan masyarakat dalam wawah kesehatan mencapai sesuatu efisien efektif dan fokus sumber daya big data nasional yang tercipta dalam negara pesatuan republik Indonesia harus diproteksi dan dioptimalkan mungkin bukan diproteksi dalam arti kita isolasi tapi kita berikan keberniakan yang cukup kepada industri nasional dan pemain-pemain nasional kita untuk kepentingan nasional dan khususnya digunakan penyediaan layanan big data oleh penyediaan layanan big data dengan kemandirian pemerintah telah membangun kebijakan dan regulasi yang mendorong terciptanya ekosisi big data di Indonesia dengan baik Gamecom Info fokus pada pengembangan kumpulan infrastruktur dan platform untuk penyediaan layanan big data supaya instansi terkait juga harus berperan dalam kembangan ekosistem big data khususnya ini tentunya disini banyak akademisi human capital dari sisi penampuan analytics tadi data scientist data analytical itu dibutuhkan penyelenggara telco dapat menyediakan layanan big data untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan bangsa ini jadi saya katakan customer of failing prinsip know your customer itu menjadi kata kunci dimana big data ini menjadi sangat penting dan mudah-mudahan hari ini ini konferensi kedua setahun saya tahun lalu diadakan di Jogja yang saya gak bisa hadir mudah-mudahan menjadi momen untuk pergi kita kembali lagi untuk merapatkan garisan bersinergi bersatu-sinergi untuk menggabung ekosistem big data Indonesia untuk kejayaan dan kebandingan bangsa Indonesia di masa depan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih